Intro Satu ketika Tiba-tiba ada seekor Sebutlah namanya Si dompa Marah kepada si kambing Si kambing tentu merasa Kaget sebab merasa Tak pernah melakukan apa-apa Tapi Kenapa tiba-tiba dia dihitamkan Rupanya Ada yang telah menghitam Bukan si kambing Dan ironisnya Domba juga begitu mudahnya Mau diadu Jadi Kambing hitam Dan adu dompa Itulah cuplikan Cerita singkat Tentang fenomena Kambing hitam Dan adu dompa Dalam Al-Quran ada suatu konsep Yang disebut dengan tabayyun Fatabayan Inja'akun fasikum Binaba'in Fatabayan Jika ada Orang pasik yang membawakan Kau kabar Berita Fatabayan Cek Cek dan recek Nah sekarang ini Banyak yang disebut Di akhir saman Muncul berbagai fitnah Ada domba Dan ada juga Penjilat Menyampaikan hal-hal Untuk Kepentingan dirinya sendiri Dengan Bahkan Jika perlu harus Menorbankan Orang lain Karakter ini Karakter ini Sebenarnya Bukan hal yang baru Sebab Dia sudah ada Sejak penciptaan manusia Pertama kali Yang ini Dalam kisah Nabi Adam Saat Iblis Membawakan Kabar Kabar bohong Mengenai Pohon Kuldi Nabi Adam Tergelincir Sehingga harus Menanggung Derita Tanda kutip Atas provokasi Iblis Hal ini Dikisahkan Dalam surah Al-A'raf Jadi Modus operandi Para tukang-tukang Fitnah Membohong Dan penjilat Adalah Bermuka manis Mereka Seperti Tanpa berdosa Mereka Seakan penyelamat Tampak Sangat baik Dan Tanpa Penuh Perhatian Padahal Sarat akan Kepentingan Diri dan Golongannya Ini disebut Dengan Share and Care Dalam kebatilan Sebab Menyimpan Dusta Dalam hatinya Tak ayal lagi Pekerjaannya Adalah Membisikkan Sesuatu Seperti Seorang Pahlawan Dan Bermaksud Baik Padahal Di dalam hatinya Bertahta Suatu Karakteristik Iblis Bagaimana Menipu Nabi Adam Alayhi Salam Sederhananya Pun banyak Manusia saat ini Itu begitu mudahnya Termakan oleh Provokasi Terutama Jika Sedang berada Dalam suatu Keadaan yang Estabilisat Apa yang dimaksud Estabilisat Seseorang yang Cenderung Mempertahankan Keadaan Yang dianggap Kuah Atau apa yang Dihadapi pada saat itu Misalnya Ketakutan Kehilangan Jabatan Jatuhnya Kehormatan Serta Berbagai Kemewahan Kemewahan Dan kehidupan Dunia lainnya Sehingga Apa yang terjadi Mereka Tidak lagi Bisa berfikir Jernih Orang yang Demikian Di dalam Al-Quran Disebut dengan Jahal Jahal itu Bodoh Istilah ini Tentu terkait Dengan makna Jahiliyah Jahiliyah itu Kelam Karena Kebodohan Salah satu Yang kita Pahami Adalah Rasulullah Telah membawa Kita meninggalkan Jaman Jahiliyah Sehingga Jika ada Orang yang Demikian Maka Ia Tak Faham Makna Jahal Tentu Kita kenal Abu Jahal Namanya Kalau di Bahasa Inggris Kan itu Bernama The Father Of Stupid Atau Bapaknya Orang Bodoh Singkat Cerita Abu Jahal Tewas Dalam Perambadar Dengan Termakan Oleh Pedanya Sendiri Di Tangan Pemuda Bernama Muaz Bin Amr Al-Jam Dan Muawid Bin Afrah Nah Sekarang Persoalannya Adalah Mau Kita Mati Dengan Senjata Sendiri Ketikan Ketikan Atau Keyboard Para Tukang Fitna Penjilat Itu Setidaknya Ada Dua Yang Saya Sebut Dengan Dua B Yang Bodoh Dan Bohong Maka Penjilat Akan Terus Menuliskan Coretan Kehidupannya Dengan Pinsil 2B Bagi Orang-orang Yang Berakal Akan Mudah Mengetahuinya Namun Bagi Orang Yang Telah Mabuk Akan Kekuasaan Kemewahan Kemewahan Serta Dilanda Ketakutan Kehilangan Jabatan Kehilangan Kekuasaan Maka Goresan Pinsil 2B Ini Tampak Sangat Berwekas Maka Kita Sebagai Orang Yang Berakal Janganlah Mudah Dua Bikan Sebab Penulisnya Ibarat Iblis Untuk Nabi Adam Maka Jika Ada Orang Yang Bawa Kamu Berita Maka Lakukanlah Tabayun Atau Cek Dan Kecek Akan Kebenarannya Bacalah Al-Quran Yang Bunyinya Wahai Orang-orang Yang Beriman Jika Ada Orang Pasik Datang Kepada Kalian Membawa Satu Berita Maka Tabayun Telitilah Lebih Dulu Agar Jangan Sampai Kalian Menimpatkan Suatu Bahaya Pada Satu Kaum Atas Dasar Kebodohan Dan Kecerobohan Yang Akhirnya Kamu Akan Menyesali Perbuatanmu Surah Al-Hujurat Ayat 49 Sebab itu Janganlah Mudah Percaya Dengan Tulisan Pinsil 2B Hapuslah Dengan Akal Sehat Teliti Dengan Pikiran Positif Analisa Dengan Hati Jernih Gunakan Lamata Untuk Melihat Telinga Untuk Mendengar Dan Ati Untuk Menguatkan Kesahiannya Ingatlah Bahwa Nanti Di Hari Kiamat Banyak Diantara Kita Akan Menjadi Bahan Api Neraka Kerana Ketidak Mempun Menggunakan Mata Telinga Dan Hati Orang Yang Demikian Dalam Al-Quran Taubahnya Seperti Binatang Bahkan Jadi Lebih Rendah Daripada Binatang Balkum Adallu Nampaknya Memang Jelas Bahwa Tukang Fitnah Dan Pembohong Serta Penjilat Itu Seringkali Menjadi Pengadu Pengadu Satu Sama Lain Dan Anehnya Kita Telah Mengesahkan Diri Sebagai Manusia Yang Berakal Justru Begitu Mudahnya Mau Dianu Secara Mencatat Bahwa Kelamnya Penjajahan Di Masa Kolonial Bukan Karena Ketidak Beranian Bangsa Menghadapi Penjajah Melainkan Termakan Oleh Provokasi Penjajah Yang Berjudul Dengan Devide Et Empirah Adalah Politik Adudombah Begitu Mudahnya Kita Adudombah Satu Sama Lain Sehingga Kita Saling Bertengkat Bertikai Yang Tidak Ada Mampat Mari Kita Menghapus Penjajah 2B Bodoh Dan Bohong Jangan Kita Menjadi Bodoh Karena Tidak Mampu Melakukan Tabayun Dan Jangan Kita Menjadi Manusia Manusia Yang Tendusta Berbohong Dengan Menyampaikan Hal-hal Yang Sesungguhnya Tidak Ada Di Dalam Kenyataan Semoga Bermanfaat